Piala Dunia Qatar akan segera bergulir dan negara-negara peserta kini sudah mulai berdatangan ke negara yang terletak di kawasan timur tengah tersebut. Tentu ada beberapa aspek yang menarik untuk dibahas sebelum Piala Dunia resmi dimulai. Salah satu aspek yang menarik untuk dibahas adalah mengenai tempat menginap ke 32 tim peserta. Dimana dalam Piala Dunia kali ini ada beberapa keunikan yang salah satunya dialami oleh tim Nas Argentina. Lantas seperti apa sih tempat tinggal para peserta Piala Dunia? Tanpa menunggu waktu lama lagi inilah pembahasan selengkapnya. Grup A Pada grup ini diisi oleh tuan rumah Qatar, wakil Amerika Selatan, Ecuador, dan dua negara kuat seperti Belanda dan Senegal. Sebagai tuan rumah, Qatar akan menempati Hotel Al-Azizia Boutique Hotel. Sementara Ecuador akan menginap di Hotel Hyatt Regency, sementara Belanda di Hotel Sted Regis. Yang menarik di sini adalah tempat menginap para pemain Senegal. Ya, mereka dikabarkan akan tinggal di Dohail Handball Sport Hall, yang dimana tempat ini dulunya dipakai untuk kejuaraan bola tangan pria yang diadakan pada tahun 2015 lalu. Grup B Peserta di grup ini terbilang memiliki kedekatan politik yang cukup menarik. Bagaimana tidak, karena di grup ini diisi oleh Amerika Serikat, Iran, Wales, serta Inggris. Untuk masalah penginapan, tim Das Amerika akan menginap di Hotel Marsha Malas Kampinski. Sementara Iran akan menempati Al-Ryan Hotel, dan Wales akan menempati Hotel Delta City Center. Inggris yang notabene tim yang aksinya paling ditunggu, bakal menempati Hotel Sok Al-Wakra. Grup C Yang paling menarik terjadi di tempat penginapan peserta yang berada di grup C. Dan ini dialami oleh Timnas Argentina, dimana mereka akan menginap di asrama yang tersedia di Qatar University. Sementara yang lainnya, normal-normal saja seperti Arab Saudi dan Meksiko, yang akan menginap di resort Al-Murwad. Sementara Polandia akan menginap di Hotel S dan Palace. Grup D Di grup ini ada juara bertahan Perancis, wakil Afrika Tunisia, dan dua negara lain seperti Denmark dan Australia. Sebagai juara bertahan, Perancis mendapatkan fasilitas yang sangat mewah selama mereka berada di Qatar. Bagaimana tidak? Karena Squadless Blues akan menginap di Hotel El Mezila yang menjadi salah satu hotel terbaik di Qatar. Berbeda dengan Perancis, Australia akan bernasib sama dengan Argentina. Karena mereka akan menempati Aspire Academy yang terletak di kota Doha. Untungnya di tempat itu sudah ada enam lapangan yang langsung bisa digunakan untuk latihan. Sementara negara lainnya seperti Tunisia akan menginap di resort Wintang Grand Doha dan Denmark di Retej Salwa Resort. Grup E Sama seperti Timnas Argentina, Qatar University juga akan mengakomodasi Timnas Spanyol selama Piala Dunia 2022. Timnas Spanyol akan menetap di asrama Qatar University. Lainnya yaitu Qatar University Hostel 2 yang juga terletak di Doha, Qatar. Negara lain seperti Costa Rica akan menginap di Salwa Hotel. Sementara Jepang di Redison Blue Hotel. Dan terakhir Jerman. Mereka akan menetap di Zulai Walnest Resort selama Piala Dunia. Grup F Di grup ini akan diisi oleh Belgia, Kanada, Maroko, dan runner-up Piala Dunia lalu, Kroasia. Selama Piala Dunia, Belgia akan menginap di Hotel Hilton Salwa & Resort. Sementara Kanada yang akan kembali bermain di Piala Dunia lagi bakal menetap di Hotel Century Premier Lusail. Dua negara lain seperti Maroko dan Kroasia masih-masih akan menginap di Hotel Wyndham Doha West Bay dan Hotel Hilton. Grup G Negara yang aksinya paling dinantikan yaitu Brazil akan berada di grup ini. Mereka akan bersaing dengan negara-negara lain seperti Serbia, Swiss, dan Kamerun. Untuk tempat tinggal, Brazil akan tinggal di Westin Resort & Spa. Sementara Serbia akan berada di Rexas Club Hotel. Dan Swiss di Le Royal Meridian. Dan terakhir Kamerun akan tinggal di Banyan Tridoha La Cigale. Grup H Berlanjut ke grup terakhir yaitu grup H. Timnas Portugal akan menetap di Al Samria Autograph Collection Hotel yang berada di Dukan Road, Al-Shahania, Qatar. Sementara Ghana akan berada di Double Tree Doha. Dua negara lainnya yakni Uruguay dan Korea Selatan masing-masing akan menginap di Hotel Pullman Doha West Bay dan Le Meridian City Center Doha. Jadi itulah tempat menginap para peserta Piala Dunia Qatar 2022. Ada yang di resort mewah namun ada juga yang tinggal di tempat tak biasa seperti yang dilakukan oleh Timnas Argentina dan Spanyol. Terima kasih telah menonton!